Beginilah aksi oknum beberapa warga yang mengamankan dua orang wanita dari sebuah kafe di kawasan Pasir Putih Kambang, Kecematan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan. Wanita tersebut diarak beramai-ramai menuju bibir pantai yang tak jauh dari lokasi kafe. Meski berusaha meronta-ronta minta tolong dan mengaku tidak melakukan perbuatan menjurus kepada maksiat di kafe, namun tetap saja wanita yang diduga bekerja sebagai pendamping lagu karaoke kafe itu tidak digubris warga yang menyeretnya hingga tersungkur ke dalam air laut. Bahkan terdengar teriakan sejumlah oknum pelaku untuk menelanjangi mereka, sehingga beberapa warga lainnya langsung menarik pakaian si wanita tersebut yang sudah basah kuyuk terkena ombak. Akibatnya hampir seluruh pakaian yang dikenakan termasuk pakaian dalamnya lepas. Kapalsek Lengayang, Ibtu Gusmanto, menyebutkan bahwa peristiwa tersebut memang terjadi di wilayah hukumnya, Polsek Lengayang, Pores Besisir Selatan. Awalnya peristiwa ini sudah menemui titik penyelesaian, namun tiba-tiba keluarga wanita tersebut tidak terima video peristiwa malam minggu itu beredar dan viral. Namun untuk himbauan kepada masyarakat kita, mungkin tujuannya baik. Namun kalau bisa berkoordinasi lah dulu dalam melaksanakan tindakan-tindakan sehingga tindakan itu terakhir. Walaupun pada intinya tujuannya baik, namun karena kadang salah bertindak itu jadi masalah. Sekarang ini kita belum tahu apa pemicu dan penyebab sehingga terjadi seperti yang ada di viral video tersebut. Awalnya seperti amat, kita tidak tahu. Kita akan dalami nanti, ini kenapa seperti ini. Kemudian upaya yang sudah kita lakukan sebelumnya, memang hari-hari sebelumnya, walaupun sebelum puasa, di awal puasa kita sudah mendatangi kafe-kafe yang ada di situ untuk menyampaikan, bersama-sama juga dengan tukang masyarakat yang ada di situ, pemerintah mereka, menyampaikan kepada mimpi kafe untuk tidak beroperasi dulu selama bulan Ramadan. Atau kemarin sebenarnya sehari minggu itu pagi setelah kejadian, antara mereka itu, anggaplah di antara masyarakat itu dengan dua wanita yang tadi berlapor itu, sebenarnya sudah ada kesepakatan untuk tidak saling menuntut, ataupun tidak saling menyebaskan, karena ada kesepakatan. Namun sekarang yang jadi masalah itu adalah karena video ini beredar, sehingga mungkin dari pihak-pihak keluarga, ataupun dari orang-orang terdekat daripada mimpi ini merasa tidak nyaman, harus tidak senang. Kejadian ini diduga karena terdapat kerusahaan warga terkait aktivitas salah satu kafe yang masih membuka tempat hiburan malam di bulan Ramadan yang menyediakan jasa pemandu, yang berakibat wanita pekerja kafe ini diamankan warga dan diseret ke pantai, hingga terjadi dugaan penganiayaan dan pelecehan seksual. Saat ini kasus tersebut dilimpahkan ke pores pesisir selatan, guna proses hukum lebih lanjut. Dari pesisir selatan, Sumatera Barat, Budi Sunlandar, Ainews melaporkan.